Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Tempo dulu Lihat dulu baru komen Kali ini saya ditemani oleh Agung Saham Oke guys, kali ini kita berdua akan Membagikan kepada kalian tutorial bagaimana Membuat lilin sederhana Sederhana Kali kalian mungkin kalau misalkan jauh Atau stok di barung udah habis Kalian bisa lakukan ini di rumah dengan bahan-bahan Yang sederhana juga Dan tentunya ada di rumah kalian semua Jadi apa aja nih bahan-bahan yang harus ada Oke, yang pertama Kita akan mempraktekkan Membuat lilin itu ada dua Cara ya, ya kita pertama dulu ya Yang pertama siapkan dulu Gelas Lalu ini kelereng, tentunya kan Yang punya anak-anak punya kelereng ya Kelereng Dan selain kelereng bisa diganti Pakai batu gak? Kalau batu bisa Pakai marmer Boleh pakai batu Terus apa minyak Minyak Oh iya Yang ini udah siapin minyak Minyak-minyak Minyak goreng Minyak goreng Dan ini ada air Dan tentunya ini ada satu Cotton bar Oke Yang pertama kita masukkan ini dulu Masukkan dulu Nah iya, kita masukkan dulu kelerengnya ya Kita masukkan dulu kelerengnya Ini jangan pul ya Jangan masukin dulu Nanti kan kita isi air Jadi guys, kelerengnya mungkin cuma segini ya Tidak ada batasannya Lalu kita masukkan air dulu Masukkan air Ini fungsi kelereng sama fungsi airnya itu buat apa Pak? Jadi kelerengnya itu ya kan ini jelas ya Biar agak kelihatan indah nanti kalau ada Dan tentunya juga kelereng ini nanti kan Agar si katem batnya ini gak kemana-mana Ada tempatnya seperti itu Oke langsung Kita pakai minyak Minyak mau minyak Bekas ngegoreng juga boleh Minyak bekas juga bisa katanya guys Boleh Oh ini jadi kayak mirip yang di rumah makan Kalau kita lagi makan malam sama bibetan kita Kita bisa lakukan di rumah juga Pak Kalau mau candlelight dinner yang murah meriah Ini bisa juga dipraktekkan Buat yang lagi hemat Oke hemat Apalagi sekarang lagi lock down Iya lock down Ini dapetnya di rumah aja Oke kita masukkan Cutter deck Oke kita coba nyalakan Oke kita coba nyalain ya guys Oke kita coba nyalakan 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 ya guys Oke sekarang kita coba nyalakan ya guys Maksudnya juga banyak juga Jadi mudah sekali kan ya Gun ya Dia cuma ada berapa banyak nih Ada kelereng, air, minyak, dan gelas Sama ketembang Nah, kalian kalau misalkan di rumah Nggak ada kelereng bisa diganti pakai batu Atau apa gitu Batu marmer lah mungkin ya Yang penting bisa berdiri nih Oke, sekarang nyalain lagi ya Oke, inilah dia lilin sederhana Nah, tadi kan kita mau ngasih informasi 2 ya Cara bikin lilin 2 tutorial Dua tutorial gitu Kita matikan dulu yang ini ya Oke Ini yang kedua itu lebih mudah Yang harus disiapkannya itu adalah piring dari Kita simpan dulu nih Piring kaca ya Oh, piring keramik Keramik, kaca, nggak boleh Kacanya jangan yang plastik Oh, kalau yang plastik terlalu kebahaya Saya pernah dulu waktu penanya bahan ini pakai yang plastik Jaga Bukan jaga kan Saya lupa ini kebakar semua Itu bahaya Untung ketahuan Untung ketahuan, kalau nggak ketahuan apa bahaya Nah, itu sedikit pengalaman Jadi jangan gunain bahan yang udah terbakar Buat di basarnya gitu Jadi ini yang pakai Yang kuat dari api Ini bahannya lebih simple Lebih simple Jadi kalau kita nggak ada kelereng, nggak ada batu, nggak ada apa Kita cukup gunakan Apa itu? Seluruh biasa, ada minyak goreng Minyak goreng Dan kapas Kapas kecantikan Kapas kecantikan Karena sudah dapat Bukan istri anda lah Bekas nggak apa-apa, masih berfungsi kok Ini cara kerjanya gimana nih? Tinggal masukkan aja Masukin ke piring yang kita kasih minyak Tinggal masukin ke piring yang kita kasih minyak Kita kasih minyak dulu ya Cukupnya kita kasih minyak Terus dinyalain Coba nyalain Jadi si minyaknya ini sebagai bahan bakar yang tahan lama ya? Tahan lama Jadi ini mau semalaman juga Sampai pagi Sampai pagi kita waktap terkuat Hemat kan, kita coba-cukup Kita coba matikan lampu ya Nah, kan lebih praktis Praktis sama simpel ya? Simpel sekali Dan tentunya tahan lama Kalau beli di warung-warung kan Bakal habis Kalau berapa jam habis kan Mungkin itu ya, kita sudah mempraktikkan dua cara Cara bikin lilin sederhana di rumah Apabila mati lampu dadakan Gimana abu bisa nanti bikin di rumah? Kalau ini sih gampang banget Pasti ada di rumah gitu bahan-bahannya Kalian juga bisa praktekin di rumah guys Oke Udah sekali Benar sekali Ya Terima kasih ini abu udah menemani kita ya Tempo dulu di video tutorial kali ini Mungkin nanti di video selanjutnya kita bisa Kalau berhasil lagi Terima kasih Oke Mungkin sudah aja ya Cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, subscribe, dan komen Dan juga apa? Bonceng ya? Boncengnya nyalain Biar kita update itu Kalian Lebih awal Lebih awal Lebih awal Beluncurnya video Oke Jangan lupa share juga Ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian juga Gak susah ketika mati lampu Oke iya Berbagi ilmu Berbagi ilmu juga Oke Oke baiklah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Bye